selamat menikmati dan subtema satunya peristiwa kebangsaan masa penjajahan, namun disini kita fokus pada IPA dan SPDP yaitu tentang wujud benda dan sifatnya dan tangga nada diatonis minor, nah sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya berdoa dulu ya, baca suratul fatihah kita tujukan pada Nabi Besar Muhammad s.a.w. pada Bapak Ibu Guru Pendiri M.I. Islamia Bapak Ibu Guru M.I. Islamia anak-anak di rumah beserta keluarga إلى حضرة Nabi Mustafa Muhammad s.a.w. الفاتحah A'udhu billahi minash shaytan rajeem, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustangim S-sirat al-lazina an'amta alayhim walil ma'udubi alayhim walabangirrahim Rabbi ufirli walawidi walidaya walimu mü'emenin amin radit billahi rabba wa bil'Islam diena wa bi Muhammadin nabiya wa rasulah rabi zidni ilma warzobni fahma weyahani minas shalihin Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah dapat memahami konsep wujud benda dan sifatnya dengan benar Dapat menyanyikan lagu bertangga nada diatonis minor dengan benar Nah, sebelumnya amati dulu gambar yang ada di bawah ini Gambar apa ini? Iya, gambar kayu Gambar ini, yang kedua? Iya, gambar air masuk ke dalam gelas Dan yang ketiga? Iya, benar sekali ya, gambar balon udara Nah, gambar satu tadi adalah gambar kayu ya Gambar dua? Iya, gambar air yang dimasukkan dalam gelas Gambar tiga? Iya, gambar balon udara Nah, gambar satu, gambar kayu tadi termasuk benda apa? Benda padat, betul sekali ya Gambar dua termasuk benda jahir Dan gambar tiga termasuk benda gas Nah, kita belajar tentang benda, wujud benda ya Di sini, benda adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruangan Itu namanya benda Jadi ada masa, ada menempati ruangan Nah, masa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda Satuannya adalah kilogram atau gram Berarti berat ya, intinya Sedangkan benda yang menempati ruang ini diukur dengan volume atau besarnya ruangan Satuannya ini bisa liter atau mili liter Nah, wujud benda ada tiga ya Ada benda padat Ada benda cair Dan satu lagi benda Pinter Ada benda gas Nah, contoh dari benda padat Yaitu ada baju, sendok, buku tulis, kursi Itu semua benda padat Contoh dari benda cair Adalah kecap, bensin, oli, susu, dan jus buah Pokoknya yang mengandung air namanya benda cair Contoh benda gas adalah Ada udara, uap air, dan asap Satu-satu ya Benda padat Sifat-sifat benda padat Yang pertama adalah Memiliki bentuk dan volume yang tetap Artinya tidak berubah-ubah Buku bentuknya tetap buku Volumonya tidak berubah Sifat yang kedua adalah Dapat dirabah, dapat dipegang Contohnya Nah, ini plastisin ya Ini memiliki bentuk yang tetap Meskipun plastisinnya dalam gelas Berarti tidak menyerupai gelas ya Tetap bentuknya plastisin Dan volumenya tetap Beratnya tetap Dan dapat dirabah Artinya dapat dipegang Nah, benda cair Sifatnya yaitu Memiliki bentuk yang berubah-ubah Contohnya Kalau air dimasukkan dalam gelas Maka bentuknya seperti gelas Kalau air dimasukkan dalam botol Maka bentuknya seperti botol Itu yang dimaksud bentuk yang berubah-ubah Sesuai tempatnya ya Yang kedua Mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Contohnya yaitu Air terjun Dari tinggi ke rendahan Sifat yang ketiga Dapat meresap melalui celah-celah kecil Ini dinamakan Daya kapilaritas Karena dapat meresap Contohnya Ada sapu tangan Dimasukkan dalam gelas yang berisi air Sebagian lagi tidak dimasukkan Maka air yang ada dalam gelas Meresap melalui sapu tangan Meresap keluar Namanya daya kapilaritas Sifat benda cair berikutnya Yaitu dapat melarutkan benda Seperti contoh Dalam kita membuat teh Masukkan gula Maka gula lama-lama akan larut Karena diaduk-aduk dan tercampur dengan air Jadi dapat melarutkan benda Sifat berikutnya Yaitu permukaan benda cair Yang tenang selalu datar Kalau benda cair itu tenang Maka datar Meskipun air dalam botol itu diiringkan Tapi kalau tenang Permukaannya pasti datar Itu sifat benda cair Ada lima ya Kemudian yang benda gas Sifatnya apa saja Yang pertama Tidak dapat dilihat Tapi dapat dirasakan Dan menempati ruangan Contoh kita menyemprotkan Pengharum Dalam sebuah ruangan Maka tidak dapat dilihat Tapi Baunya dapat dirasakan Dan menempati ruangan Kita membakar sate Baunya Tidak dapat dilihat Tapi dapat kita rasakan Baunya Dan menempati ruangan Itu sifatnya yang pertama Sifat yang kedua Yaitu memiliki bentuk Dan volume yang berubah-ubah Sama halnya dengan benda cair Volumenya mengikuti tempatnya Nah seperti ini Volume Misalnya Udara masuk dalam balon Maka bentuknya seperti Balon Ya udara masuk dalam Balon udara yang besar Maka bentuknya juga seperti Balon udara yang besar Ya Sifat berikutnya Yaitu menekan ke segala arah Ya Dan Menempati ruangan Ini contohnya jadi satu ya Menekan ke segala arah Contohnya kalau kita meniup balon Maka udara dari mulut kita Itu akan Menekan ke segala arah Masuk dalam ruangan Balon menempati ruang Sehingga baron menjadi besar Sifat berikutnya Yaitu Udara dapat menyusut Dan mengembang Ini contohnya Adalah kalau kita Ya Memompah ban sepeda Maka kalau tidak ada Gas yang masuk Udara yang masuk Maka akan menyusut Ya Kalau ada udara yang masuk Maka akan mengembang Seperti contoh di bawah ini Kalau ada udara Maka bisa mengembang Kalau tidak ada Maka akan menyusut Nah Masuk pada SBDP ya Tentang tangga nada Ingat ya Diatonis Apa tangga nada diatonis? Iya Tangga nada yang hanya Menggunakan tujuh nada pokok Ada diatonis mayor Ada diatonis minor Cirinya diatonis mayor Yaitu Bersifat gembira Diawali dan diakhiri Nada Do Kalau minor Kebalikannya ya Bersifat sedih Diawali dan diakhiri Nada La Nah Kesimpulan yang dapat Disimpulkan dari hari ini Pelajarannya Yaitu tentang Wujud benda Tadi ada padat Ada benda cair Ada benda gas Cirinya Kalau padat Memiliki bentuk dan volume Tetap ya Meskipun diletakkan Dimana saja Tapi bentuk dan volume Tetap dapat dirabat Kalau benda cair Ya ada lima tadi Memiliki bentuk yang berubah-ubah Sesuai tempatnya Mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Dapat meresap Melalui celah-celah kecil Atau Daya kapilaritas Kemudian dapat melarutkan benda Dan permukaan benda cair yang tenang Itu pasti akan selalu datar Sedangkan Ciri-ciri Sifat benda gas Yaitu Satu Tidak dapat dirabat Tapi dapat dirasakan Dan menempati ruangan Yang kedua Memiliki bentuk dan volume Yang berubah-ubah Sama halnya Dengan sifat benda cair Yang ketiga Dapat menyusut Dan mengembang Dan yang keempat Menekan ke segala arah Yang kelima Yaitu menempati ruangan Mungkin itu yang dapat Bununi Sampaikan hari ini Semoga bermanfaat Nah sebelum kita akhiri Kita berdoa dulu Baca surat al-asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Innal insana lafi khusun Illalladzina amanu Wa'amilu Assalihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilhaq Walhamdulillahi Rabbil alamin Sekian dari Bununi Bununi ucapkan Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Dan tetap semangat Belajar di rumah Ingat 3M Memakai masker Mencuci tangan Pada air yang mengalir Dan menjaga jarak Salam sehat Semoga kita semua Diberi kesehatan Dan perlindungan Dari Allah SWT Bununi akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih